Welcome to Life's Kid Class Homeschooling Bintang! Halo adik-adik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kegiatan Life's Kid Class. Nah, setiap hari Jumat bertemu lagi dengan Kak Firda. Nah, hari ini agenda kita adalah cooking nih. Yang mana cooking hari ini spesial banget nih. Karena kita akan cooking salah satu jajanan tradisional. Wah, siapa nih yang suka sekali jajan-jajanan tradisional? Yang mana biasanya identik ya dengan rasa manis dan gurih nih. Nah, salah satu jajanan khas tradisional yang akan kita buat adalah kue putri mandi. Siapa yang sudah pernah coba kue putri mandi? Jadi kenapa ya kok dikatakan putri mandi? Jadi, kue putri mandi nih yang seperti ini dikarenakan dia bentuknya cantik ya. Yaitu terdiri dari bola-bola yang berwarna-warni. Biasanya menggunakan warna-warna cerah ya adik-adik ya. Merah, kuning, hijau, ungu barangkali. Yang mana nanti akan diguyur dengan kelas santan yang sangat gurih. Jadi seperti mandi ya adik-adik ya. Oke, nah Kak Fira berharap bahwa kegiatan life skill kelas kita hari ini adik-adik bisa belajar ya. Sesuai dengan P5 yaitu Pancasila yang akan kita terapkan yaitu tentang kreativitas, kemandirian, dan juga keragaman budaya ya adik-adik ya. Khususnya kearifan lokal yang mungkin harus kita kenal ya adik-adik ya. Kalau begitu langsung aja nih kita ke alat dan pembuatan dalam pembuatan jajanan putri mandi. Oke adik-adik kita ke alat dan bahan ya dalam pembuatan kue putri mandi. Nah disini Kak Fira sudah menyiapkan beberapa bahan dan alat. Bisa adik-adik perhatikan ya. Jadi nantinya kita akan membuat tiga adonan ya adik-adik ya. Yang pertama adalah adonan isian, yang kedua adalah adonan kulit, dan yang ketiga adalah adonan flower. Jadi nanti kita akan ke langkah demi langkah ya. Untuk yang pertama disini Kak Firda membutuhkan 250 gram tepung ketan. Nah adik-adik jika tidak punya timbangan adik-adik bisa menakar 25 sendok ya kurang lebih ya. 25 sendok makan tepung ketan. Disini kita akan menggunakan berbagai jenis tepung ya adik-adik ya. Yang kedua Kak Firda punya 2,5 sendok makan tepung maizena. Ini nanti fungsinya untuk mengentalkan fly ya adik-adik ya. Selanjutnya adonan tepung yang ketiga disini Kak Firda memiliki 20 gram atau sekitar 2-3 sendok tepung beras ya adik-adik ya. Jadi disini kita membutuhkan perpaduan antara tepung ketan dan juga tepung beras untuk pembuatan adonan kulit. Nah selanjutnya sebagai perasa Kak Firda punya gula pasir dan juga garam. Jadi nanti kita mungkin akan membutuhkan 1-2 sendok makan saja. Selanjutnya disini tidak kalah penting yaitu gula merah ya adik-adik ya. Ini Kak Firda menggunakan 125 gram gula merah beserta 1 ikat pandan. Nah pandan ini sebagai aroma ya adik-adik ya penyedap. Jadi nanti gula merahnya akan kita sisir ya adik-adik ya sampai ke tekstur yang cukup halus untuk memudahkan kita melelehkan. Kemudian yang paling utama Kak Firda punya santan nih. Nah santannya kurang lebih ukurannya 400-500 ml santan. Ini Kak Firda menggunakan santan instan ya adik-adik ya. Jadi merek apa aja silahkan. Atau barangkali adik-adik mau memerah santan sendiri boleh tapi biasanya harus disaring ya harus menggunakan ke lapisan yang apa tekstur yang kental ya adik-adik ya. Jadi supaya lebih praktis Kak Firda menggunakan santan instan 400-500 ml sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Kemudian nah ini temannya santan kita bertemu dengan kelapa parut ya adik-adik ya. Ini kelapa parutnya tidak tua dan tidak muda atau bisa mix gitu ya adik-adik ya. Ukurannya berapa Kak? Ukurannya kurang lebih setengah ya separuh buah. Setengah buah kelapa parut. Selanjutnya Kak Firda punya tiga pewarna nih. Nah Kak Firda punya warna merah, warna kuning, jan, dan juga warna hijau. Bebas ya adik-adik ya mau warna apa aja ini Kak Firda sengaja memilih merah kuning hijau supaya nanti warnanya gonjreng gitu ya warnanya menyala. Nah temannya pewarna ini juga masih ada yang seputar perbotolan ya ini namanya vanili bubuk adik-adik. Jadi nanti kita menggunakannya sesuai selera aja tidak terlalu banyak hanya sebagai penambah rasa dan aroma. Nah disini Kak Firda juga sudah menyiapkan air panas. Ini air panas ya adik-adik ya kurang lebih 400 mili. Jadi nanti untuk menyesuaikan teksturnya kulit nantinya. Jadi silahkan disiapkan aja ya. Nah kayaknya bahannya itu aja ya adik-adik ya. Oh yang terakhir kita punya daun. Nah adik-adik tau ya ini adalah daun pisang yang mana nanti akan kita gunakan ketika kita mengukus ya adik-adik ya. Jadi kita membutuhkan daun pisang ini sebagai alas ya adik-adik ya ketika proses pengukusan. Baik berarti karena Kak Firda tadi sudah menyinggung kukusan alat yang pertama yang kita butuhkan adalah kukusan atau steamer. Kemudian kita juga butuh sopet ya atau spatula plastik silikon ya adik-adik ya. Kemudian Kak Firda juga membutuhkan saringan. Saringannya bebas mau yang besar mau yang kecil boleh. Kemudian Kak Firda juga membutuhkan sendok. Barangkali pisau juga ya adik-adik ya untuk menyisir gulanya. Oke adik-adik kalau begitu langsung aja kita ke proses pembuatannya. Oke adik-adik kita langsung aja ke langkah yang pertama. Nah disini Kak Firda gak sendirian. Kak Firda ditemani sama Kak Devina. Oke Kak Devina nanti yang akan menemani kita ya adik-adik ya dalam pembuatan langkah-langkah kue tradisional putri mandi. Nah kira-kira kita butuh apa nih Kak? Oh maaf kita ke langkah apa dulu nih Kak? Oke langkah yang pertama ini kita akan membuat flasantan. Wah bahan yang kita butuhkan sudah pasti adalah santan. Nah kemudian ada garam, ada gula pasir, ada tepung maizena, dan tidak lupa ada vanili bubuk. Oke disini kita sudah menyiapkan panci dan juga kompor ya adik-adik ya. Untuk wadahnya bebas sesuai dengan ukuran yang adik-adik miliki. Tentu aja yang jelas harus muat ya nanti ya pelanya ya. Oke kalau gitu apa dulu nih Kak yang harus kita masukkan? Oke yang kita masukkan ke dalam panci terlebih dahulu yaitu adalah santan Kak Firda. Oke. Nah ini adik-adik diusahakan ketika memasukkan santan ini kompornya dalam posisi mati. Nah jadi belum dinyalakan ya adik-adik ya jadi harus mati dulu. Oke jadi kita langsung masukkan. Oke setelah kita masukkan. Oke nah ini bisa ini ya jangan ada yang tersisa nih dari santannya. Jadi habis semua kita tuangkan ke dalam panci. Oke kalau sudah kita bisa aduk-aduk sebentar. Nah ini masih belum nyala ya adik-adik apinya. Kita aduk-aduk dulu sampai teksturnya menjadi lembut. Jadi tidak ada yang bergerindil di sini. Oke karena kita menggunakan santan instan yang udah kental banget ya Kak Devina ya kayaknya ya. Jadi nanti mungkin kita akan sedikit mencairkannya dengan air. Tapi nanti aja ya kita akan masukkan dulu nih bahan-bahan utamanya dalam pembuatan flasantan. Oke setelah santan dimasukkan kita akan memasukkan tepung maizena. Tepung maizena nya 2,5 sendok makan ya adik-adik ya. Kita tuang aja. Oke kita aduk-aduk dulu sambil Kak Fida menambahkan 1 sendok makan gula pasir. Nah 1 sendok makan ya. Kemudian disusul dengan setengah sendok teh garam. Nah karena Kak Tidak enggak punya sendok teh diperkirakan aja ya adik-adik ya. Kayaknya ini cuma untuk penambah rasa gurih nih. Nah kita aduk-aduk dulu tanpa menyalakan kompornya. Kemudian yang terakhir supaya nanti flasantannya beraroma sedap. Kita masukkan sedikit perasa atau perisa vanila atau vanili ya adik-adik ya. Kita masukkan aja. Jangan terlalu banyak ya adik-adik ya. Karena nanti bisa mengakibatkan rasa yang pahit. Jadi secukupnya saja. Ini sudah keluar aroma ya Kak Devina ya. Iya Kak Firda. Wangi banget nih aromanya. Oke pastikan tidak ada yang bergerindil nih. Sama seperti yang tadi Kak Devina sampaikan. Jadi pastikan nanti flanya lembut ya adik-adik ya. Jadi jangan terburu-buru menyalakan kompornya terlebih dahulu. Karena nanti takutnya akan bertekstur. Oke jika kalian sudah memastikan bahwa tidak ada tekstur kasar nih di dalam adonan panci. Baru kita nyalakan nih kompornya dengan menggunakan api yang kecil saja. Sambil kita aduk secara perlahan. Oke kita nyalakan kompornya ya tiga-tiga. Dengan api kecil. Sambil terus kita aduk agar adonan gula dan juga garam serta tepung maizenanya tadi bisa merata secara sempurna. Nah sampai kapan nih kira-kira kita mengaduknya? Sampai nanti santannya meletup-letup ya adik-adik ya. Artinya keluar buliran-buliran ya sama kayak ketika kalian merebus air. Nah ketika airnya sudah matang dengan sempurna, suhunya sudah panas berarti dia akan meletup-letup. Kalau terlalu kental bisa kita berikan air sedikit ya Kak Devina ya. Iya betul Kak. Oke kita perlahan aja. Nah karena ini tadi kita menggunakan santan instan nih yang mana kental banget nih kayaknya. Nah ini dia nih hasil dari flas santan yang sudah kita buat adik-adik. Bisa adik-adik pastikan ya bahwa teksturnya sudah halus dan lembut. Tidak ada yang bergerindil dan aromanya juga sudah gurih banget nih kayaknya. Nah adik-adik bisa memastikan aja kalau sudah meletup-letup tinggal adik-adik aduk sebentar lalu dimatikan api kompornya. Sehingga mendapatkan flas santan yang kurang lebih seperti ini adik-adik. Oke kalau gitu kita langsung aja ya ke langkah yang kedua nih yaitu. Oke langkah kedua yaitu adalah pembuatan adonan isi. Oke kalau begitu langsung aja ya kita ganti nih kita simpan dulu flas santannya. Kita ganti dengan penggorengan ya atau teflon juga boleh. Baik disini sudah kita siapkan untuk adonan isian. Kita butuh kurang lebih 100 mili air biasa. Boleh air matang ataupun air mentah juga boleh ya adik-adik ya. Kemudian kita siapkan garam. Kita siapkan gula. Dan yang paling penting adalah gula merah. Yang sudah kita sisir-sisir ya beberapa bagian. Ini ada yang bertekstur halus. Nah kemudian kita juga menyiapkan daun panda. Oke kita mulai ya Pak Devina. Oke nah untuk langkah yang pertama ini kita akan memasukkan gula merah dan daun pandanya. Untuk gula merahnya tadi sudah kita takar ya adik-adik ya 125 gram atau sesuai selera juga tidak apa-apa ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua ada gula pasir. Gula pasirnya 1 sendok makan kurang lebih. Dan untuk garam kita menggunakan setengah sendok teh. Oke kurang lebih seperti ini ya pakarannya. Untuk penggurih ya kak Devina. Oke dan yang terakhir yaitu air. Kita masukkan airnya kurang lebih 90 sampai 100. Kita masukkan aja semuanya. Ini gak bisa menyiapkan 100 mili air. Oke nah kalau sudah siap seperti ini kita bisa menyalakan kompor. Oke kompornya menggunakan api kecil. Nah menggunakan api kecil ya biar tidak hangus aromanya nanti. Jadi tinggal kita lelehkan aja sebenarnya. Oh iya hampir aja terlupa. Untuk adonan isian ini jangan lupa adik-adik siapkan kelapa parutnya ya. Nah kak Devina akan menyiapkan kelapa parutnya. Jadi kelapa parutnya tadi berukuran kurang lebih setengah buah ya kelapa parut. Nah nantinya untuk adonan isian ini kita akan campurkan nih kelapa parutnya. Ketika gula merahnya sudah mencair dengan sempurna. Nah setelah gulanya mencair seperti ini. Nah sudah sedikit kental teksturnya. Kemudian gulanya larut semua. Tidak ada yang tersisa dan tidak bergeringgil. Kita bisa memasukkan kelapa parut. Oke kita lakukan ya. Karena ini nanti adonan isian. Berarti nanti kelapanya yang akan memiliki rasa manis ya sebagai isiannya nanti. Kita aduk-aduk sampai seluruh gulanya dan kelapanya tercampur dengan sempurna. Masih menggunakan api kecil ya adik-adik. Oke adik-adik nah ini dia hasil dari adonan isi yang sudah kita buat tadi. Jadi gula merahnya yang cair tadi sudah tercampur dengan kelapa parut. Nah kurang lebih seperti ini adik-adik hasilnya. Nah ini rasanya manis gurih. Oke ini ya. Oke adik-adik kita ke langkah yang ketiga yaitu pembuatan kulit. Nah disini bisa adik-adik siapkan baskom. Nah ini baskomnya wadah atau apapun itu ya adik-adik ya. Kemudian jangan lupa adik-adik siapkan air hangat. Kurang lebih ukurannya 200 sampai 250 mili. Kemudian jangan lupa nih untuk tepung yang kita gunakan. Ini ada tepung beras. Tepung berasnya kita akan menggunakan 20 gram ya. Oke kita tuang aja dulu. 20 gram itu kurang lebih 2 sendok makan. Atau bisa agak lebih tinggi sedikit. Selanjutnya kita akan menuangkan ini tepung ketan ya adik-adik ya. Yaitu adonan utama kita. Ini sudah Kak Fida takar. Kurang lebih 25 sendok makan. Atau 250 gram ya. Atau 1 per 4 ya adik-adik ya ukurannya. Kemudian kita akan memberikan 1 sendok teh garam. Oke bisa diaduk-aduk dulu. Nah dalam sesi kali ini adik-adik juga perlu menyiapkan 3 buah wadah kosong ya. Karena nanti masing-masing adonannya akan kita berikan dengan menggunakan warna yang berbeda-beda nih. Tapi langkah yang harus kita lakukan dulu adalah kita akan buat adonannya dulu. Nanti akan kita uleihnya sampai kalis ya adik-adik ya. Ini diaduk-aduk. Kemudian kita tuangkan secara perlahan ya. Ini air hangat ya adik-adik ya. Jadi harus menggunakan air hangat. Kita aduk dulu dengan sendok atau spatula. Jadi nanti pasti teksturnya kental. Pasti ya adik-adik ya. Nah adik-adik karena ini ternyata teksturnya cukup encer. Kak Fidang menambahkan sedikit tepung ketan ya. Sekiraan aja. Jadi nanti adonan yang kita harapkan itu benar-benar adonannya padat ya adik-adik ya. Nah selanjutnya adik-adik karena ini sudah cukup menyatu ya. Jadi ini harus kita uleni. Kalau adik-adik pernah membuat donat. Nah jadi seperti itu ya. Jadi harus dihaluskan ya dengan menggunakan tangan. Tidak bisa menggunakan alat. Jadi ini akan kita uleni. Sampai nanti adonannya bisa menyatu nih semuanya. Baik adik-adik. Nah ini adonannya sudah cukup kalis nih. Hingga akhirnya sudah Kak Firda bagi ke tiga buah mangkok. Nah tandanya gimana kalau kalis? Berarti tandanya kalian sudah bisa membentuk ya. Atau adonannya ini terlihat cukup elastis. Sehingga nanti bisa kita bentuk-bentuk. Nah kayak gini ya adik-adik ya. Jadi karena kita menggunakan tiga warna. Berarti Kak Firda sudah menyisihkan ya. Untuk ke tiga buah tempat. Yang pertama kita gunakan warna hijau tua. Langsung aja Kak Firda teteskan ya. Di salah satu mangkok. Yang sudah berisi adonan kulit. Nah kemudian tinggal kita aduk-aduk aja. Atau kita uleni ya adik-adik ya. Sampai nanti warnanya tercampur sempurna. Kalau misalkan kalian merasa bahwa adonannya terlalu keras. Bisa ditambahkan air hangat ya adik-adik ya. Karena adonannya ini bisa mengeras ketika terkena suhu ruang ya adik-adik ya. Jadi mungkin bisa dipastikan dijauhkan dari kipas angin. Terus setelah kalian menguleni adonan tersebut. Langsung ya adik-adik ya. Jadi tidak dibiarkan cukup lama. Karena nanti adonannya bisa mengeri. Nah sembari ini Kak Firda memberikan kewarnaan ya. Ke masing-masing adonan. Ini Kak Firda sudah menyiapkan kukusan. Jadi nanti kukusannya ini kita panaskan. Airnya terlebih dahulu. Jadi nanti ketika adonannya sudah selesai tinggal kita masukkan. Tinggal kita kukus ya. Penambahan airnya sedikit aja ya adik-adik ya secukupnya ya. Supaya nanti adonannya kembali ke tekstur yang kalian inginkan. Jadi tidak cair dan tidak padat juga. Nah ini sudah mulai nih berwarna hijau. Oke ini untuk warna hijaunya ya adik-adik ya. Ini sudah jadi. Nah selanjutnya Kak Firda menggunakan warna kuning untuk adonan selanjutnya. Nah ini Kak Firda ada kakak yang membantu ya. Nah Kak Bian akan memberikan warna merah. Terima kasih. Oke ini untuk. adonan yang kedua yang warna kuning sudah siap nih kita tinggal tunggu adonan yang berwarna merah oke adik-adik sambil menunggu Kak Brian ya jadi gak apa-apa ini kita lanjut ke langkah selanjutnya sembari menunggu adonan yang lain siap kita butuh sedikit minyak goreng ya adik-adik ya nah jadi kita siapkan daun ya adik-adik ya yang sudah kita potong sesuai dengan ukuran yang akan kita gunakan jadi fungsi daun ini adalah sebagai ada dua ya adik-adik ya yang pertama sebagai alas nanti alas ketika proses pengukusan dan yang kedua sebagai alas ketika kalian sudah membentuk adonan putri mandinya ya adik-adik ya jadi supaya tidak lengket kita menggunakan daun dan juga daun pisang ya daun pisang dan juga minyak goreng kita oleskan permukaan daun pisangnya dengan minyak sampai merata setelah itu langsung ya Kak Pida pasang di kukusan adik-adik ya oke adonan ketinggalan kita sudah siap encer banget leh nah kita sudah punya 3 warna kuning hijau dan juga merah tinggal kita oles-oles aja permukaan daun pisangnya nah ini kukusannya Kak Pida sudah kecilkan ya dikadik ya jadi nanti supaya bisa kita taruh disini adonan yang sudah jadi dan tidak lengket nah sekarang langkah selanjutnya mau terakhir ya kita akan membentuk adonannya dan pemanfaatan bahan isian oke seperti apa kita butuh sarung tangan ya dikadik ya atau adik-adik menggunakan tangan juga boleh silahkan nah Kak Pida akan dibantu Kak Beriani untuk membulat adonannya yang pertama kita tinggal pilih satu warna dulu aja ya dikadik ya boleh hijau dulu kuning dulu atau merah dulu nah kita pakai dua nah kita ambil sedikit kita ambil sedikit adonannya seperti ini kemudian kita bulat-bulat ya dikadik ya nah adik-adik bisa ya kalau misalkan sarung tangannya terlalu licin bisa kita ambil sedikit minyak ya kemudian kita olehkan di plastik atau di tangan kemudian kita bulat-bulat ya dikadik ya kayaknya susah ya kalau pakai plastik ya agak bisa karena adonannya lengket ya sebenarnya tidak perlu bulat juga enggak apa-apa ya dikadik ya kemudian kita buka seperti ini nih adik-adik nah kita pipihkan kemudian kita beri isian yang sudah kita siapkan nah ini kayak sebelas-dua belas sama kelepon ya dikadik ya cuma bedanya nanti kelepon itu tidak menggunakan flat sedangkan ini menggunakan flat tinggal kita tutup adik-adik nah kalau sudah terisi tinggal kita bulatkan lagi ya dikadik ya nah ini dia nih jadi satu buah kemudian tinggal diletakkan ini sepertinya butuh ketelatenan ya kalau menggulung adonannya terlalu kencang itu bisa rusak malah ya jadi pelan-pelan aja bisa adik-adik ulangi ya sampai seluruh adonannya habis oke nah adik-adik ini sudah Kak Firda kukus ya kurang lebih 15 menit sehingga teksturnya hasilnya seperti ini nih wah lucu banget ya jadi tadi Kak Firda menggunakan 3 warna merah, kuning, dan hijau kemudian ini untuk flanya ternyata ketika Kak Firda diamkan itu teksturnya memadat ya dikadik ya sehingga Kak Firda panaskan lagi nih jadi untuk memanaskannya cukup menggunakan air ya secukupnya aja sambil terus diaduk menggunakan api kecil nah barangkali bisa ditambahkan garam lagi ya karena ada penambahan air nah selanjutnya untuk putri mandinya siap kita mandikan ya adik-adik ya jadi kita akan menuangkan nih flanya yang masih anget-anget nah ke putri mandinya nih oke ternyata flanya yang Kak Firda buat ini teksturnya sangat krimi ya adik-adik ya jadi ini sesuai selera aja nih jadi nanti mengkonsumsinya dengan menggunakan flanya dan juga adonan yang kenyal tinggal kita siramkan lagi ke adonan-adonan putri yang lainnya sesuai selera ya adik-adik ya selamat menikmati selamat menikmati oke adik-adik nah ini dia hasil putri mandi yang sudah kita buat tadi gimana cantik bukan cantik banget nih Kak Devina oke dan tentunya rasanya juga pasti enak ada manis dan ada gurih betul jadi rasa gurihnya kita dapatkan dari pelasantannya ya Kak Devina ya betul Kak sedangkan rasa manisnya dari isian gula merah dan juga kelapa yang berpadu ya menjadi satu sehingga menghasilkan rasa manis dibalut dengan adonan yang lumer banget ya Kak Devina ya oke terima kasih untuk Kak Devina yang sudah menemani hari ini sama-sama Kak Firda semoga kita bisa collab terus ya untuk di acara Live Skill Class oke betul sekali nah jadi adik-adik silahkan adik-adik bisa memfotokan ya atau mengambil foto dokumentasi ini terutama untuk adik-adik yang online yang mana terdiri dari tiga buah foto dokumentasi dua buah foto dokumentasi berupa adik-adik ketika melakukan proses pembuatan makanan atau cookingnya ya jadi barangkali ketika adik-adik mengulangi tepung atau mungkin ketika membuat adonan isian membuat flah dan lain-lain kemudian satu foto terakhir adalah hasil akhir nih hasil kreasi adik-adik beserta dengan foto diri seperti ini nah jadi seperti itu ya adik-adik ya tugasnya ya untuk Live Skill kita di minggu ini untuk hasil akhirnya nanti penugasannya Kak Firda tunggu sampai hari Kamis minggu depan di WhatsApp Kak Firda seperti biasanya ya oke sekian dulu cooking kue tradisional kita hari ini yang mana hari ini pembuatannya juga lumayan panjang ya Kak Devina ya tapi ternyata hasilnya tidak menghianati nih nah dijamin adik-adik pasti suka nih dengan rasanya kalau begitu sampai jumpa lagi di kegiatan peredik kelas selanjutnya sampai jumpa di minggu depan dadah